Semangat Aibda Ruli Karerakbar, 39 tahun, untuk mengabdi pada institusi Polri tak pernah surut meski hidup dalam keterbatasan. Selama 10 tahun terakhir, anggota POSSEC Jaga Karsa itu hanya bisa melihat dengan satu mata. Mata kirinya mengalami kebutaan, sedangkan jarak pandang pada mata kanannya hanya sekitar 2 meter. Yairifonis menderita penyakit ablasio retina. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Juridik kami dari Tribu Jakarta. Ada Anas Pak Hakim yang akan melaporkannya. Silahkan Rekan Anas. Tribuners, pada selasa 26 September 2023 kemarin, Tribun Jakarta persimpatan untuk mewawancarai Aibda Ruli Karerakbar yang merupakan salah satu sosok anggota polisi inspiratif yang menyatakan tak pernah surut meski hidup dalam keterbatasan. Selama 10 tahun terakhir, anggota POSSEC Jaga Karsa itu hanya bisa melihat dengan satu mata. Mata kiri Aibda Ruli mengalami kebukaan, sedangkan jarak pandang pada mata kanannya hanya sekitar 2 meter. Ia diponis menderita penyakit ablasio retina. Aibda Ruli sendiri pertama kali merasakan ada yang tak beres di matanya pada 7 September 2013 atau tepat di hari pernikahannya dengan sang istri, yaitu Linda Teningsi. Saat itu, selepas Sintip Kogul, setelah dipajang di Pelaminan, Aibda Ruli melihat tamu undangan seperti merah darah. Saat itu, Aibda Ruli kemudian memutuskan untuk berobat ke RS Kori Serangasjati, Jakobat Timur sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan untuk dilakukan operasi. Namun, setelah menjalani operasi, mata kiri Aibda Ruli dinyatakan tak bisa diselamatkan. Kemudian, Firda, sekiranya 4 tahun kemudian, ketika sedang mengurus SPT pajak di Jalan Sima Tupang, giliran mata kanan Aibda Ruli yang bermasalah. Saat itu, Aibda Ruli mengaku melihat orang dalam kondisi perbayang. Saat itu juga, Aibda Ruli langsung menelpon sama istri untuk menyebutnya karena matanya yang sudah tidak normal lagi. Berbeda dengan mata kiri yang tak bisa diselamatkan, mata kanan Aibda Ruli akhirnya masih dapat berfungsi meskipun dengan jarak pandang yang relatif hemat. Ia sendiri mengaku sempat merasa terpuruk ketika mengetahui hanya bisa melihat dengan satu mata. Apalagi saat itu, karirnya di kepolisian terbilang masih sangat muda. Ia mengatakan hanya ingin sukses, kemudian ingin punya karir yang bagus. Namun, ia menyebut ini adalah sudah terhendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan ia pun akhirnya mengikhlaskan kondisinya yang hanya bisa melihat dengan satu mata. Di sini lain, Aibda Ruli juga merasa beruntung memiliki keluarga yang terus memberikan dukungan. Menurutnya, keluarga menjadi motivasi terbesar untuk bangkit dari keterpurukan. Di sisi lain, dengan kondisinya saat ini, ia sempat ditawari sejumlah dispensasi oleh pimpinannya di proses Jakal Taksa. Aibda Ruli diizinkan untuk masuk kantor selama beberapa hari dalam seminggu. Namun, ia lebih milih untuk bekerja seperti biasa. Menurutnya, ia menyebut satya Prabu atau setia pada negara dan pimpinan. Ia merasa dibesarkan dari institusi Polri dan juga menerima gaji dari institusi Polri. Di sisi lain, saat ini, istri Aibda Ruli yang tengah hamil tujuh bulan ikut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai training service. Ia mengaku ada kesawatiran, meski pada akhirnya ia harus menerobos kesawatiran itu demi memiliki kebutuhan sehari-hari sebagai kepala keluarga. Demikian feedback yang bisa saya selesaikan kembali ke studi. Baik, terima kasih rekan Anas dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribun Ersakan kami tampilkan wawancara berikut dari Aibda Ruli, anggota Polsek Jakakarsa. Berikut liput yang berkanda. Saya saat itu mendaftar di polisi itu sekitar tahun 2003 melalui pintaran pencaban. Dan saya saat itu pendidikan di Lido, tahun 2003 lulus tahun 2004. Jadi saya lulusan tahun 2003-2004 ke Lombang 2, angkatan 25. Sebutannya Diktubah, angkatan 25. Alpamater saya, Baraduta 43, Nusantara. Awal mula ditugaskan di mana, Pak? Saya Pores, Pores Metro Jakarta Selatan. Tahun 2004 ya? Ya, itu. Setelah dari Pores itu berdinasnya ke mana saja, Pak? Misalnya Pores, kalau dulu itu kita di Dalmas. Dalmas, di Peloton. Sudah lama saya tindak ke penjagaan markas. Seperti setelah tahun 2007 itu saya dimutasi ke Pores, Jika Karsa. Sampai saat ini ya, Pak? Ya. Untuk saat ini jabatan apa, Pak? Tugasnya apa sih, Pak? Saya, saya bertugas di Jika Karsa itu di bagian operator SPKT. SPKT. Itu mungkin bisa dijelaskan, Pak, lebih detail lagi, tugas seorang operator di SPKT, di Posek, Jika Karsa itu seperti apa sih, Pak? Saya tugas operator itu pertama, kita menerima, Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.